disini dapet jewelry disini lagi lumayan dapet 2 jewelry sekaligus hello what's up everyone my name is Suzuki and welcome back to my channel selamat datang kembali di game reddart online di video kali ini gue akan tunjukkan bagaimana cara mendapatkan jewelry atau perhiasan yang kalian bisa looting dari game ini looting dari game ini adalah hal yang paling penting untuk mendapatkan duit jadi kalian bisa looting enemy atau stranger atau rumah sekaligus pertama, gue gak akan kasih tau tempat looting yang seperti youtuber-youtuber luar sana yang pernah tunjukkan jadi gue akan tunjukkan hal baru yaitu peta tempat baru lokasi baru lagi so anyway let's go to the map kita akan lihat so di youtuber lain mengasih tau ada berapa lokasi seperti disini di dekat west elisabeth ada dekat west well station disana ada tempat lokasinya disini kalian bisa pergi kesana tapi well player lain sudah pasti sudah tahu lokasi tersebut so selanjutnya ada di lokasi dekat ee seperti gue lupa lokasinya dimana oh well bukan ee ee agak sudah mencari lokasi disini sepertinya disini ya kalau tidak salah karena ramai ya lokasinya kalau tidak salah oh bukan lokasinya disini disini ada perhiasan yang kalian bisa looting jika kalian perlu ee disini dekat putisan o bio bayun w oke so lokasi terbaru yang bisa kalian peroleh atau kalian bisa looting tanpa diketahui orang lain ada lokasi disini coy di dekat okrapsoron atau danau ya dekat anesbok juga dan pergi ke lokasi ini kalian bisa looting jewery dan kalian bisa looting sepuas kalian keluar dari game on free roam lagi masuk ke game lagi lalu ee pergi ke lokasi ini lagi dan kalian mendapatkan ee jewery atau perhiasan yang kalian bisa jual oke so mari kita coba ee so kenapa gue bilang ini tempat lokasi terbaik untuk looting saat ini karena tempat-tempat lain sudah diketahui oleh player lain karena udah nonton ee youtubernya so gue harap gue adalah orang pertama kali atau youtuber Indonesia yang tahu lokasi ini jadi kenapa gue energi gue lemas oke so bukan hanya jewelry yang kalian bisa peroleh di lokasi sini kalian bisa dapat miracle tonic disini masih banyak lagi kita bisa search jika kalian dapat oke ee disini ada premium cigarette lalu disini ada ee gin kalian bisa dapatkan lalu kalian bisa jual gin tersebut menarik bukan hmm so selanjutnya kalian bisa mendapatkan canned fruit disini ini dapat assorted biscuit lumayan dan kalian dapatkan canned vegetable lumayan dan disini ada perhiasannya jeng 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 take kita lihat hah necklace oke platinum necklace lumayan 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 not too bad oke kita masuk ke dalam rumah masuk ke dalam kamar maksud gue so selanjutnya kalian bisa buka ini ee lalu kalian bisa dapetin ground coffee lumayan lalu kita coba dapet apa lagi ee uuuu ini dia senjata express card reader repeater lumayan peluru express gak bisa saks gitu oke disini dapet jewelry disini lagi lumayan dapet 2 jewelry sekaligus dan lalu candy ee nice oke kayaknya gue udah complete semua kayaknya sudah gak ada yang bisa gue loading so caranya bagaimana seperti youtuber youtuber luar sudah kasih tau kalian keluar dari rumah ini gak perlu berapa langkah atau berapa meter kalian hanya keluar dari rumah ini lalu tekan option button lalu pilih online lalu pilih free room oke kita tekan kembali free room lalu ya ya are you want to join the regularization Indianers oke yes jangan takut karena perhiasan kalian tetap utuh tetap masih ada di setel kalian ee so itu adalah cara bagaimana ee exploit atau ya exploit ee jewelry jika kalian pengen mendapatkan duit langsung jadi sultan tanpa harus membunuh binatang kalian bisa melakukan hal ini secara ya secara gampang secara mudah tergantung jaringan kalian juga jika kalian jaringannya cepat kayak gue ya well easy tapi kalo kalian jaringannya lemot gue harap kalian jangan melakukan ini karena akan menyusahkan kalian aja jadi gue harap ya sesuai dengan kemampuan internet kalian alright guys we are back to the season new season atau new server so ya kita gak jauh dari lokasinya lokasinya ada tepat di belakang gue so mari kita coba lagi masuk ke dalam membuktikan bahwa lokasi ini masih bisa di looting okey so guys here we go let's terkari lihat kupasnya emm di mana lokasi ini gue lupa hehe gua luable banget uut okey di bawah kenapa gue harus pindah ke biased TheShish emm denete 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 ow 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 oke oke okey batu kau tak bisa memacat batu anda gua lupa hmm gua kiranya assassin crit So, ya Balik lagi ke rumah ini, kita buktikan Lokasinya, apakah masih ada Jebbery-nya Oh, masih ada Coba kita lihat lagi Yang ada di sana Lokasinya masih ada Oh, masih ada jebbery-nya Damn Nice Oke guys So, itu aja yang bisa gue berikan Di video gue kali ini Jika kalian suka dengan video gue kali ini Atau tips dan trik yang kalian inginkan Tulis komen terbawah Dan gue harap kalian suka So, thank you for watching guys I hope you enjoy my video And Wait And We will see you at the next Video From Red Dead Online So, thank you for watching guys And Adieu Adieu Bye 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 Terima kasih telah menonton!